Jokowi Dodo Bias Ahok menjadi calon pemimpin ibu kota baru di Kalimantan Timur. Jokowi dinilai terlalu sayang kepada Ahok. Menurut Fadlizon gembar-gembor penunjukan Ahok ini terjadi di situasi yang tidak tepat. Pasalnya, kekinian Indonesia tengah dihadapkan dengan dua persoalan yakni sistem perekonomian yang kacau dan wabah virus corona. Pernyataan Fadlizon ini disampaikan melalui cuitan di akun Twitter pribadinya Ed Fadlizon sebagai tanggapan tautan artikel berjudul Masuk Bursa CEU, Jokowi disebut akan buatkan Ahok ibu kota baru. Luar biasa Pak Ed Jokowi ini memang percaya dan sayang pada Ahok. Dalam situasi ekonomi kacau dan virus corona ibu kota baru bukanlah prioritas, tulis Fadlizon seperti dikutip suara.com. Kamis, tanggal 5 Maret tahun 2020, Fadlizon menyarankan Jokowi untuk saat ini mengesampingkan pembahasan mengenai ibu kota baru karena hal tersebut bukan prioritas. Proyek itu mestinya diserahkan kepada pemimpin Indonesia selanjutnya, sama sekali bukan prioritas, serahkan saja urusan ibu kota baru pada presiden baru 2024 imbuhnya. Lebih lanjut, Fadlizon pun menagih janji-janji Jokowi saat kampanye yang sampai sekarang belum semuanya ditunaikan kepada rakyat, sekarang tunaikan janji-janji kampanye 2019 yang begitu banyak. Pungkas Fadlizon, Ahok masuk kandidat pemimpin ibu kota baru Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi mengakui Basuki Cahaja Purnama atau Ahok menjadi kandidat calon kepala otorita ibu kota baru di Kalimantan Timur dan Penajam Pasir Utara. Saat ini Ahok menjadi komisaris utama PT. Pertamina, Persero. Jokowi menuturkan selain Ahok, ada tiga kandidat lain yang akan menjadi kepala otorita badan ibu kota baru di Kalimantan Timur dan Penajam Pasir Utara. Para kandidat tersebut yakni mantan kepala Bapenas Bambang Brojonegoro, Direktur Utama PT. Wijaya Karya, Persero. Terbuka Tumyono dan Bupati Banyuwangi Aswar Anas. Kandidatnya ada banyak, yang namanya kandidat memang banyak. Satu, Pak Bambang Brojonegoro. Dua, Pak Ahok. Tiga, Pak Tumyono. Empat, Pak Aswar Anas. Cukup ya, ujar Jokowi di Istana Negara. Senin, 2.3. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut dirinya akan segera menandatangani peraturan presiden dalam waktu dekat. Jokowi juga akan mengumumkan kepala badan otorita ibu kota baru pekan ini, kita akan segera menandatangani perpres di mana di situ ada ceonya. Ceonya sampai sekarang belum diputuskan. Dan akan segera diputuskan insya Allah dalam minggu ini, ucap dia. Suara.com jadi bagaimana menurut Anda? Sampai jumpa di video selanjutnya.